Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajoko Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja mau cobain modul untuk soundboss ya Disini kita ada beberapa file Dolby, Fiverr, cuma mungkin kita tes yang Dolby aja yang lebih simple ya Dan ini mudah banget dan rata-rata kalau Dolby pasti sukses ya Yang penting kalian ada magisnya, sudah terpasang magis Kalian tinggal flash dan lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video ini untuk caranya Oke, sebelum terlanjut video ini kita intro dulu guys, let's go Ini gak hilang-hilang nih Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat pasang pemutar Bukan pemutar musik ya, tapi untuk soundboss kayak Dolby atau enggak Fiverr ya Kayak gitu ya, salah satunya Dan mungkin kalian bisa kombinasi dengan modul-modul yang lain Kayak stereo, kayak apa namanya Dual speaker stereo juga bisa ya Ataupun MIUI Sound juga bisa Ada Sony Xperia Ensign Semen juga bisa ya Jadi bisa bebas ya Untuk di kombinasi dan disini kita gak sudah siapin beberapa file Cuma saya belum tes ya Disini saya ada file yang lama banget Ada apa namanya Untuk Dolby Cuma kita gak tes yang itu ya, kita tes yang lain aja Kita tes yang versi digital plus Disini ada yang Razer, tapi kita tes yang digital aja ya Oke, untuk disini Universal ya, modul magisk Yang penting sudah ada magisknya Kalau kalian pakai versi yang lama, disarainin update aja Kalau kalian pakai versi yang baru, ya gak masalah ya Kalau pakai versi yang lama, disarainin update untuk magisknya Kita pakai versi 25.2 Oke, kita tes di device Redmi Note 5 ya Yang saya pakai sekarang nih Kalau kalian di ROM yang lain, gak masalah ya Apalagi pemutar musik ataupun soundbox kayak gini Kalau mau pakai yang Dolby atau gak Viper Pakai salah satu aja yang gak usah kebanyakan Takutnya bentrok nanti guys Oke, dan kita tes aja Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Oke, terpasang Dia sukses disini bilang Dolby Digital Plus Dan kita tes ya Kita harus restart Kalau gak restart gak bisa Jadi mau diaktifkan Nonaktifnya harus di restart dulu ya Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi ini sudah masuk di home screen Dan kita lihat disini sudah ada aplikasinya muncul ya Dolby Atmos kita next Oke, sudah ada muncul ya Dolby Atmos Kalian bisa tes sendiri Tapi kita buka magisnya Disini Dolby Digital Plusnya sudah ada Tetap aktif ya Disaranin kalau kalian pakai dolby Kayak post audio gini Gak usah pakai modul yang lain Pakai salah satu aja ya Biar gak bentrok guys Dan ini buat nonaktifnya Oke, benar Bisa di nonaktifin Tapi kalau mau dihapus Juga bisa ya Jadi kayak gitu guys Misalkan kita hapus juga bisa Dan ini harus di restart juga ya Harus di restart Dan ini aman ya Mau diaktifin atau nonaktifin Jadi kalian gak perlu takut Oke, dan kita akhiri aja ya Disini sukses untuk Dolby nya Dolby Digital Plus versi 7.3 kalau misalnya Dan buat yang mau cobain Bisa cobain aja Nanti dicantumkan di deskripsi Untuk file-filenya Dan ini cukup install file Dolby Langsung kelar ya Tapi kalau kalian pakai modul Misalkan Dolby versi yang lain Mungkin harus hapus dulu Baru install ya Oke guys, jadi kayak gitu Dan kita reviewin Buat yang mau cobain bisa cek deskripsi Buat yang suka video-nya Jangan lupa like share dan subscribe See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!